Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel dcdm1 pada kali ini saya akan mempersembahkan buah tutorial yang berjudul tentang cara membuat koneksi antara database dengan file browser tapi sebelumnya apa jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan like bagi yang mau bertanya silahkan di di kolom komentar baiklah kita lanjutkan kita buka file-nya saya akan membuat koneksi yaitu tentang apa aplikasi tetap kartu kita coba dibuka di google chrome aplikasinya tetap kartu kita ketikan localhost tetap kartu nah disini ini kan belum koneksinya belum di apa belum dikonstitulasi ya belum dibuat nah padahal database-nya sudah tidak ya database-nya sudah ada kita lihat database-nya database-nya sudah ada disini di php mayatin tapi kalau tidak dibuat koneksi ya tidak dibuatkan koneksi tidak akan jalan baiklah untuk cara membuat koneksinya disini sudah ada ini untuk pada database kartu ya nah disini antara database nama databasenya yaitu kapel ya nah kalau tidak dibuat koneksi itu tidak akan diakses databasenya baiklah untuk cara membuat koneksinya disini sudah ada ya ya itu tinggal kita buka disini ada file config ya ada folder folder config ya dari folder kita kartu ya kita pilih folder config disini ada koneksi ya nah disini di koneksi ini harus kita sesuaikan dengan data database yang dibuat yang dibuat ya nama databasenya nama databasenya yaitu tadi adalah disini nama databasenya adalah kapel ya jadi kita tidak bisa login ya kalau tidak dibuat koneksi ya kita coba coba konfigurasi ya diisi disini ada cara mengisinya tinggal disini di file config tadi ya di file config ada dbhost nya disini dbhost itu kita isi dengan localhost ya karena ini di lokal ya localhost localhost terus untuk usernya kalau di apa di lokal kalau di di apa di lokal itu menggunakan usernya adalah root ya terus untuk passwordnya dikosongkan nah disini untuk nama ini jangan salah ya jadi namanya itu sesuai yang tadi namanya itu adalah apa namanya adalah nama databasenya kapel ya oke nama databasenya kapel ya ini nama databasenya kapel ya kita kita disini kapel jadi cuman yang diisi itu cuman itu cara apa cara membuat koneksi itu tinggal setelah diisi kita simpannya tidak jadi yang diisinya itu dbhost nya localhost justernya root passwordnya dikosongkan dan nama 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 databasenya adalah kapel kita setelah disimpan lalu kita keluarkan ya kita coba ya kita coba ini login kita login ya kalau setelah dibuat koneksi itu setelah dibuat koneksi itu jalan ya sekian ya untuk tutorial kali ini itu koneksi antara database dengan apa dengan file browser mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih